Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada ayam yang sudah saya potong kecil-kecil pertama-tama kita masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya halusinnya pakai minyak jadi nggak usah nambah minyak lagi semuanya dihaluskan ditumis sama serai sama daun jeruk ditumis sampai tanak dan kalau udah tanak kayak gini minyaknya udah keluar bumbunya warnanya juga udah berubah jadi matang kayak gini langsung aja kita masukkan gula garam lada dan kaldu bubu ini tadi aku gulanya pakai sedikit aja nanti disesuaikan lagi rasanya dikoreksi rasa yang terakhir ya ini setelah bumbunya tanak kayak tadi dimasukkan gula garamnya langsung aja diaduk-aduk biarkan sampai ayamnya setengah matang baru nanti ditambahkan air ayamnya ayamnya luarnya udah matang udah setengah matang sebentar 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 lagi terus nanti nanti kemanginnya masuknya terakhir ini biarkan aja sekali diaduk sampai bumbunya meresap dan habis airnya sampai ayamnya nanti matang dan kalau udah kayak gini ayamnya ini udah matang bumbunya udah meresap ini waktunya kita masukkan kemanginya masukkan kemanginya masukkan kemanginya semuanya tercukupnya aja kemanginya dikira-kira diaduk-aduk sampai tercampur rata kemanginya nanti sampai layu sebentar aja sebentar aja kemanginya itu udah layu seperti itu dan ini ayam ricah-ricahnya udah matang bisa dinikmatin untuk keluarga tercinta selamat mencoba jangan lupa like komen dan subscribe jika suka dengan video ini terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh